Intro Dalam rangka memasyarakatkan gerakan makan ikan atau gemar ikan di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo Dr. Andes Haji Ibnu Multazam, anggota DPR RI, memberikan 500 paket ikan dan makau dan olahan dengan bahan dasar ikan kepada masyarakat Desa Karangpatihan, Balong, Ponorogo pada hari Selasa 20 April 2021 Acara yang digelar di Balai Desa Karangpatihan, Balong ini dihadiri Camat Balong, Kepala Desa Karangpatihan, para tamu undangan yang merupakan warga Desa Karangpatihan, dan Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mahmud MSC Dalam acara itu, anggota DPR RI Ibnu Multazam mengajak masyarakat untuk gemar makan ikan Karena ikan ada banyak kandungan zat yang baik untuk tubuh manusia, mulai dari protein tinggi, magnesium, kalsium, dan kandungan zat omega 3 yang terbukti ampuh bisa meningkatkan kecerdasan anak di masa tumbuh Harus diakui Multazam bahwa sesuai data konsumsi ikan, warga Ponorogo masih tergolong rendah dan itu tidak bisa lepas dari budaya Wong Ponorogo yang selama ini selalu menggunakan ayam sebagai salah satu menu utama ketika hajatan dan berbagai acara budaya Untuk itu, ke depan anggota DPR RI berharap masyarakat mulai berpikir pelan tapi pasti mulai beralih dari ayam ke ikan Dan jika itu bisa dilakukan, maka akan sangat berpengaruh besar terhadap konsumsi ikan di Ponorogo Harapannya dengan kegiatan ini ada perubahan budaya masyarakat Untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, misalnya besi desa, genduri, piton-piton, dan lain sebagainya Menggunakan, memanfaatkan ikan di masyarakat ini untuk mengganti substitusi ayam Ini kan gerakan makan ikan nih Kalau pembinaan yang peternak, yang budidaya, yang poklaksar ya terus simultan Terus kita lakukan secara simultan Seperti halnya yang dibagikan ke masyarakat ini juga mengambil dari produk kolam yang kita berikan pada waktu lalu Produknya kita ambil, terus poklaksar itu juga kita ambil produknya Ini merupakan sinergitas antara produsen, pengolah, dan kesulitan Pembinaannya, ini kan kalau pembina itu kan ada dari pusat sampai daerah ya Ada pusat, ada rumah daerah, ada sekolah dan kota Itu mereka sebagai pembina-pembina dalam kaitannya dengan bagaimana kemarikan ini Mereka mencualisasikan sampai ke penyuluh-penyuluh itu juga sama Jadi supaya masyarakat personalisasikan terkait dengan masyarakat Sementara itu Eko Mulyadi Kepala Desa Karangpatian Balong mengucapkan banyak terima kasih Kepada anggota DPR RI Ibnu Multazam yang telah membawa program gemarikan di desanya Tentu saja ini sangat baik dan bermanfaat bagi seluruh warganya Apalagi memang konsumsi ikan di Desa Karangpatian masih tergolong rendah Dan berharap melalui gerakan ini maka ada kesadaran dari masyarakat mulai beralih dan bisa mengkonsumsi ikan Harapannya ke depan kesadaran masyarakat untuk makan ikan di Desa Karangpatian semakin naik Kesehatan juga naik, angka stunting turun Kemudian kita juga berharap kepada pihak terkait baik kementerian Kemudian juga DPR RI, kemudian juga Pemkap akan men-support kegiatan-kegiatan yang sama untuk tahun-tahun yang akan datang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!